Kalau yang sering berada di Youtube, ada misalnya Kamu kalau ibadah itu, ya harus tahu dalilnya, jangan ikut-ikutan Lalu dalilnya apa? Kul hatu burhanakum inkuntum sojikin Ini adalah Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Untuk menantang orang-orang musyrik Menyampaikan hujah mereka kalau mereka benar Hatinya kan jelas ini ayat bicara apa? Kenapa ini dibawa ke fikih? Sampai-sampai, ya kalau tidak tahu dalilnya tinggalkan Sampai-sampai mau membuat hukum Semua orang harus tahu dalilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'du Allahumma ja'alna min ahlil khair wassa'ada Semoga Allah jadikan kita orang-orang di dunia ini Mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan Apa-apa yang sulit Allah mudahkan Apa-apa yang kita tidak mampu melaksanakan Allah beri kita kesabaran Dan jika berhasil Allah berikan kita rasa syukur Dan di akhirat nanti Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan anugerah Karena itu jauh lebih penting dari segalanya Ini untuk siapapun Kamu setuju, tidak setuju dengan konten saya Ya silahkan Yang jelas, mesti kamu aminkan Mesti kamu setuju dengan apa yang saya doakan tadi Dan juga doakan saya Ada satu narasi Ucapan Ibnu Umar R.A yang direkam dalam kitab Sokhih Bukhari Sehingga kamu tidak perlu tanya sanatnya Karena sudah maktubun Fi kitab Sokhihi Al-Bukhari Petikannya begini Saya tidak mau baca sebelumnya Karena sangat tajam Saya ambil di petikan Dimana tidak ada justifikasi yang tajam Tetapi hanya pure sebuah penilaian Tentang karakternya orang-orang Khawarij Ibnu Umar berkata Innahum intolaku ila ayatin nazalat fil kufari Faja'aluha alal mu'minina Watak dari orang-orang Khawarij ini adalah Mereka menuju ayat-ayat Yang turun untuk orang-orang kafir Artinya ayat yang bicara tentang orang kafir Lalu menembakkan atau menjadikan ayat itu Untuk menyerang saudaranya yang Islam Ayatin nazalat fil kufari Faja'aluha alal mu'minina Maksudnya adalah Ada Al-Quran ayat-ayat di dalamnya Yang sejatinya itu untuk orang-orang kafir Allah memberikan deskripsi Allah memberikan gambaran Tentang orang-orang kafir Atau watak-watak buruk Tentang akidah mereka Lalu ini oleh orang-orang Khawarij Dibacakan justru untuk menyerang orang Islam Ya sekarang kita perhatikan saja Misalnya ada ustadz dari tatangga sebelah ini Ya ustadz salafi atau ustadz wahabi lah Mengatakan bahwasannya Kamu kalau ibadah itu jangan ikut nenek moyang Karena ada Al-Quran Betapa buruknya orang-orang yang ikut nenek moyang Lalu dia bacakan ayatnya Atau ada yang versi Jadi ada sekelompok orang Apabila diajak Diucapan kepada mereka Ikutlah apa yang Allah turunkan kepada kita Ikutlah Al-Quran Ikutlah dakwah ini Mereka menjawab Kami hanya akan mengikuti nenek moyang kami Kami hanya ikut apa yang sudah kami lihat Atau apa yang sudah kami temukan Orang-orang tua kami melakukan itu Ini kalau ditembakkan kepada orang Islam zaman sekarang Apalagi di Indonesia Misalnya karena mereka maulidat Atau misalnya karena mereka tahlilan Atau misalnya karena mereka kunut bahkan Atau misalnya karena mereka zikir berjamaah setelah sholat Karena salaman Atau karena ininya tidak gerak-gerak Atau karena gerak-gerak Atau karena ada ikhtilaf-ikhtilaf dalam fikir Maka pertanyaannya adalah Memangnya orang Indonesia Penduduk Indonesia asli itu Nenek moyang mereka itu Tahu itu Tidak mungkin Berapa generasi dari orang-orang Indonesia itu Yang mengenal Islam Bukankah nenek moyangnya adalah orang Hindu Kalau enggak orang Buddha Dalam ayat itu Bicara tentang akidah Maka ditafsirkan oleh ulama Bahwasannya Mawajatna alaihi ahba'ana Itu ay Ibadatul al-asna Menyembah berhana Seharusnya ini totop Bagi orang-orang yang Tidak mau memeluk Islam Ketika datang Rasulullah Mengajak mereka kepada agama Islam Mereka kekeh Saya ikut nenek moyang saya Kalau dalam masalah ibadah Fikir kita ikut yang kita ketahui Mungkin dari ayah kita Tetapi ayah kita itu Mungkin dari kakek kita Tetapi kakek kita Tidak mungkin juga Dari nenek moyang-nenek moyangnya Mesti belajar kepada guru Mesti belajar kepada kiai Mesti belajar kepada pesantren Atau kepada pendakwa Yang membawakan agama Islam disitu Jadi enggak sinkro Enggak nyambung ya Enggak akan nyambung Ini bukan masalah fikir Masalah maulidan ya Berapa turun sih kita Sudah mulai mengenal maulid Mana bisa maulidan itu Dianggap kita ikut nenek moyang Kan enggak nyambung Di satu sisi ayat itu Untuk orang kafir Yang menolak dakwah Rasulullah Ditembakkan kepada kita Hanya karena menurut mereka berbeda Itu masalah sekali Walaupun saya hanya mendengarkan cerita Ada yang mendoktrin seperti itu Kalau yang sering berada di Youtube Ada misalnya Kamu kalau ibadah itu Ya harus Tahu dalilnya Jangan ikut-ikutan Lalu dalilnya apa Ini adalah Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Untuk menantang orang-orang musyrik Menyampaikan hujah mereka Kalau mereka benar Artinya kan jelas Ini ayat bicara apa Kenapa ini dibawa ke fikir Sampai-sampai Ya kalau tidak tahu dalilnya Tinggalkan Sampai-sampai Mau membuat hukum Semua orang harus tahu dalilnya Tidak mungkin Semua orang itu tahu dalilnya Mungkin mereka tidak pernah membaca tafsir Ketika ada firman Allah Yang tadi itu Itu justru disitu Ini kalau mau dikaitkan dengan orang-orang Islam Disini ada keterangan Yang tidak mungkin mereka menyibukkan diri Membahas bagaimana hukum itu diurai Artinya tidak bisa Maka wajib bagi dia Apa itu Dia ya harus bertanya Kepada orang yang lebih tahu Di tempatnya Tentang apa yang dia alami Misalnya dia ada peristiwa muduk Terus kentut Dia tidak tahu Batal apa gimana Kalau kentut Lalu dia tidak mungkin Bisa mengurai kitab Mengurai sunnah tentang itu Maka tanya kepada yang lebih tahu Dari dia di tempatnya Itu prinsip Islam Disandingkan dengan ayat Fas'alu ahlat dikri ingguntum latalamun Jadi ayat Mawajib na'alaihi abana itu justru disitu Ada perintah kamu Kalau tidak tahu Ya ikut yang tahu Ini Sisi ini Kalau mau ditarik Berkaitan dengan orang Islam Tetapi kita malah disuguhkan Dibatakan ayat itu Malah artinya Aneh-aneh Itulah kenapa Sering bilang bahwa Mereka itu khawarij Bahkan Ibnu Abidin itu Sampai membuat Bab Bab Muhammad bin Abdul Wahab Fi Ittiba'i Al-khawarij Penjelasan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini Mengikuti khawarij Ada itu Sudah pernah saya bahas Allahumma dina'ad asabil Kalau pendirinya saja Mengikuti khawarij Lalu kamu yang Memuji-muji Yang mengikuti Yang semua Diambil darinya Ya sama Assalamualaikum Wr Wb